Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di Albi Herbal Namun sebelum lanjutkan untuk menonton video kali ini Jangan lupa untuk subscribe Dan tekan tombol loncengnya Agar selalu mendapatkan pemberitahuan dari video-video kami yang terbaru Hai Sobat Albi, kali ini saya akan menjelaskan apa itu koreng dan cara mencegahnya Koreng merupakan reaksi alami tubuh untuk melindungi area kulit yang terluka terhadap kemungkinan untuk mengalami infeksi Memiliki koreng dan bekas luka pada tubuh dapat mengganggu penampilan Untuk memudarkan bekas koreng dapat diperlukan waktu yang lama Walaupun bekas koreng tidak dapat hilang seluruhnya Terdapat beberapa cara yang dapat membantu memudarkannya Seperti suntikan kortikosteroid Hal ini untuk menghilangkan bekas luka keloid ataupun bekas luka hipertrofik Gel silikon Yang berguna untuk mengurangi kemerahan atau meminimalkan bekas luka hipertrofik ataupun keloid Prosedur operasi Therapy laser Krim Salep Ataupun gel yang dapat dibeli bebas di apotek ataupun menurut resep dokter Krim vitamin E banyak direkomendasikan untuk membantu mengurangi bekas keloid ataupun bekas koreng Namun belum terbukti secara medis Selain itu pola hidup sehat juga dapat membantu untuk mengurangi bekas koreng Misalnya mengkonsumsi makanan bergiji secara teratur Memperbanyak minum air putih Memiliki waktu istirahat yang cukup Tidak merokok Hindari stres Sebaiknya tidak menggaruk berlebihan rasa gatal saat koreng terjadi Dan juga jaga kebersihan tubuh termasuk area kulit yang mengalami luka Sehingga tidak menimbulkan infeksi yang lebih lanjut Lalu bagaimana cara alami untuk menghilangkan koreng dengan mudah Berikut ini adalah beberapa cara yang bisa menjadikan referensi untuk menghilangkan koreng Yang pertama menggunakan gel lidah buaya Lidah buaya termasuk salah satu bahan alami yang bisa diandalkan untuk menghilangkan bekas luka ataupun koreng Tanaman yang terkenal untuk merawat rambut ini memiliki kandungan anti-implamasi yang cukup tinggi pada bagian gelnya Dengan gel lidah buaya, koreng yang mengeras akan sedikit demi sedikit menjadi pecah dan akhirnya hilang Untuk menggunakannya, ambil gel lidah buaya lalu hancurkan dan campurlah sedikit madu dan juga minyak jaitun Oleskan campuran bahan tersebut pada bekas luka dan tunggu hingga kering sebelum dibersihkan Lakukan hal ini secara rutin setiap hari minimal di pagi dan sore hari Yang kedua, balur koreng dengan kencur Bumbu dapur yang satu ini termasuk bahan alami yang baik untuk perawatan kulit Termasuk membersihkan koreng yang sangat mengganggu Kencur mengandung jad anti-implamasi dan antioksidan yang dapat membantu proses penggantian kulit dengan lebih cepat Meramuk kencur untuk obat koreng cukup mudah Yang ini hanya dengan menghancurkan kencur dengan sedikit beras dan tumbuk hingga menjadi pasta Oleskan pasta kencur tersebut pada permukaan kulit yang terkena koreng secara merata Lakukan cara ini setidaknya dua kali dalam sehari dan lihat hasilnya setelah tiga hari Yang ketiga, mentimun untuk koreng luka bakar Untuk koreng yang diakibatkan oleh luka bakar Mentimun adalah salah satu bahan alami yang sangat baik untuk dipilih Buah yang satu ini mengandung jad silika yang mampu mengikis koreng dengan optimal Dan juga meningkatkan produksi kolagen sehingga kulit yang rusak dapat diperbaiki dengan optimal Cara perawatannya pun cukup mudah Yang ini dengan mengoleskan mentimun pada luka koreng secara merata sebelum tidur Yang keempat, madu untuk kulit halus kembali Siapa yang tidak kenal dengan herbal yang satu ini? Ya, madu adalah herbal terbaik yang memiliki banyak sekali manfaat dalam kesehatan Salah satu manfaat dari madu adalah menghilangkan koreng membandel dan juga membuat kulit menjadi halus kembali Madu memiliki kandungan anti radang yang baik dan juga bisa membuat kulit yang terbuka cepat sembuh Dan koreng yang ada pecah lantas hilang Selain itu juga, madu bisa merangsang pertumbuhan kulit sehingga kulit akan kembali halus Oleskan sedikit madu pada bagian kulit yang terkena koreng dengan merata dan diamkan sekitar 15 menit Setelah itu bersihkan dan lihat hasilnya setelah 3 hari Yang kelima, daun jarak herbal serbaguna Daun jarak termasuk jenis herbal yang kaya akan manfaat untuk pengobatan Terutama untuk mengatasi masalah pada permukaan kulit Hasil dari daun jarak tersebut adalah sudah diketahui sejak lama Bahkan daun jarak menjadi obat tradisional utama pada zaman penjajahan Kandungan yang kompleks membuat daun ini mampu menghilangkan koreng dengan mudah dan juga waktunya yang relatif singkat Untuk melakukan perawatan kulit dengan daun jarak, siapkan 4-7 lembar daun jarak lalu rebus Tidihkan air, kemudian gunakan air rebusan tersebut sebagai bahan kompres untuk menghilangkan koreng Lakukan cara ini minimal sehari sekali untuk menghilangkan koreng dengan cepat Beberapa bahan alami tadi menjadi pilihan untuk menghilangkan koreng dan bekas luka yang membandel yang sangat mengganggu Selain itu, untuk pengobatan yang lebih cepat dan maksimal dari beberapa bahan alami tadi Anda juga bisa menggunakan minyak bulus Itulah beberapa bahan alami yang dapat menyembuhkan koreng dengan cepat Jangan lupa untuk menonton video-video kami sebelumnya untuk menghilangkan atau menyembuhkan beberapa penyakit dengan bahan alami Silahkan like dan share jika info ini bermanfaat Dan tekan tombol subscribe untuk mendapatkan info-info yang lainnya Dan jangan lupa pula untuk meninggalkan pesan di kolom komentar agar memberi masukan kepada channel kami Terima kasih, semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh